Hai semuanya, nama saya Abdul Aziz Ahwan dari Indonesia dan selamat datang kembali di Youtube. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menentukan Intel Hexam di Android Studio 3.0. Tapi sebelum kita pergi ke tutorial, saya sangat bersyukur jika Anda ingin klik buton subscribe untuk membuat channel ini berkembang. Terima kasih banyak dan mari kita mulai dengan tutorial saya. Oke, terlebih dahulu saya ingin minta maaf karena bahasa Inggris saya tidak baik. Jadi jika kata yang saya menggunakan tidak terbaik, tolong bantu saya menunjukkan. Jadi hari ini kita akan menentukan yang tidak bisa install Intel Hexam di Android Studio. Di section ini saya menggunakan Android Studio 3.0. Pastikan Anda telah install Android Studio di komputer Anda. Dan kemudian buka Android Studio, pilih SDK Manager, dan kemudian pilih SDK Tools. Dan kemudian kita bisa pilih Intel Hexam. Untuk install Intel Hexam, pilih apply dan setuju. Tunggu sampai kemudian setuju. Tunggu sampai kemudian selesai. Untuk install Intel Hexam. Tunggu sampai kemudian setuju. Menurutnya saya ikut. Kemudian setuju. Tunggu sampai kemudian setuju. Tunggu sampai kemudian setuju. Tunggu sampai kemudian setuju. Tapi bayi. Tetapi seperti yang kita lihat, error mengatakan komputer ini tidak mendukung teknologi Intel Virtualization atau mungkin VTX. Kita bisa membaca pesan error bahwa kita harus menghubungi Hyper-V di Windows. Untuk menghubungi Hyper-V, hanya menciptakan buton Windows di keyboard dan menciptakan fitur Windows. Dan kemudian kita pilih dan mencari Hyper-V dan menciptakan Hyper-V. Oke, tunggu sehingga proses sudah selesai. Dan setelah itu, kita pilih Reboot sekarang. Setelah itu selesai, mari kita buka Android Studio lagi. Dan pilih SDK Manager. Pilih SDK Tools dan pilih Intel Hexum. Sama dengan sebelumnya, pilih Agree dan tunggu sehingga installasi selesai. Terima kasih telah menonton! Ya, sekarang Intel Hexum telah di install di Android Studio. Untuk menjalankan Android Emulator, hanya mencari Command Prompt dan menulis kode seperti ini. Terima kasih telah menonton! Seperti yang kita lihat, Android Emulator bisa menjalankan di Windows. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Jika Anda ada pertanyaan atau komentar, tuliskan di komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!